Halo, bertemu lagi di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Gadis Mafiaku. Ditulis oleh Sasa Nayonara, episode Kekamar, Rian. Pengisi suara, Rina Puspita. Ibu belum istirahat? Kayaknya Rian di belakang biati. Belum, nak. Eh, mereka berdua siapa, nak? Kayaknya biati kepada Rian ketika melihat Rizal dan Ari. Mereka tuan Rizal dan tuan Ari. Mereka datang ke sini untuk memberi misi, bu. Oh, begitu. Perkenalkan, nama bibi adalah Yati. Pengen saja biati, tuan. Ucap Yati memperkenalkan diri. Saya Rizal, bi. Saya Ari, bi. Ibu, apakah ada makanan lagi? Soalnya mereka berdua belum makan. Tanya Rian. Ada, nak. Sementara ibu ambilkan. Silahkan duduk dulu. Perintah Rian. Terima kasih. Ucap Ari mewakil Rizal. Rizal dan Ari langsung berdua di kursi itu. Tidak berapa lama, biati sudah kembali ke meja itu dengan membawakan makanan. Silahkan dimakan, tuan. Seru, biati. Terima kasih, bi. Jawab Rizal. Rizal dan Ari mulai menyatap makanan yang sudah dihidangkan untuk mereka. Dengan Rian, beserta yang lain menunggu mereka di ruang tamu. Ida memakan waktu lama. Rizal dan Ari sudah selesai makan. Rizal memerintahkan Ari untuk meletakkan peralatan makan mereka di tempat cuci piring. Dan nebiati, tamat ke kamar saat mereka makan tadi. Sesudah melakukan perintah Rizal, Ari mengikuti Rizal berjalan menuju ruang tamu. Sudah. Dannya Rian yang melihat kedatangan Rizal dan Ari. Sudah. Baiklah. Rahman, antarkan tuan Ari ke kamar tamu dan pinjamkan satu set pakaian santamu untuk tuan Ari. Karena jika dilihat, postur tubuhmu dan postur tubuh tuan Ari sama. Aku akan mengajak Tuan Rizal berbicara sampai di kamarku. Perintah Rian. Baiklah Rian. Silahkan ikuti saya, Tuan. Baik. Jawab Ari. Ramadhan Ari berjalan menuju lift untuk mencapai lantai empat. Rina, Andri, Indra, dan Evan kalian bergilah istirahat. Perintah Rian pada keempat orang itu. Oke, selamat malam, katang. Seru, Rina. Selamat malam. Seru, Andri, Indra, dan Evan secara serentak. Selamat malam juga untuk kalian semua berempat. Sempat orang itu langsung berjalan dan menuju lift yang lain untuk naik ke lantai lima. Riana sudah memfasilitasi empat lift. Lift itu khusus dibagi untuk naik ke lantai atas. Sedangkan untuk para mafioso mereka turun menggunakan tangga. Oke, Tuan. Ikuti saya. Ajak Rian dan Rizal hanya menganggur. Rial dan Rizal menuju lantai atas menggunakan lift yang tersisa. Hanya memakan waktu beberapa menit untuk mencapai lantai atas. Sesampainya di lantai atas, Rian langsung mengajak Rizal untuk masuk ke kamarnya. Rian ingin berbicara pribadi. Jika berbicara di tempat lain, maka akan didengar Riana. Karena hanya kamar yang tidak diberi CCTV. Rian mengambilkan satu set pakaian santai untuk Rizal. Mandilah terlebih dahulu, Tuan. Setelah itu, baru kita berbicara secara pribadi. Ucap Rian sambil menyerahkan satu set pakaian yang ia ambil dari lemari pakaiannya. Baiklah. Kamar mandi di situ. Rian menunjukkan jarinya searah kamar mandi. Rizal mengerti dan berjalan ke arah yang ditunjukkan Rian. Sambil menunggu, Rizal mandi. Rian duduk di balkon kamarnya, menatap langit yang cerah. Tidak seperti saat pagi tadi. Angin berhembus kencang malam ini. 20 menit kemudian, Rizal sudah selesai mandi dan keluar dari kamar mandi berpakaian santai dengan wajah yang terlihat lebih segar daripada saat datang tadi. Rizal mencari-cari keberadaan Rian dan akhirnya menemukan Rian sedang duduk santai di balkon. Bersambung.